Dalam waktu 5 tahun, sampah pria ini hanya sebesar tas, karena dia telah menjalani operasi, mengecilkan tubuhmu seribu kali lebih kecil, menjadi seukuran semut. Banyak orang juga telah menjalani operasi pengecilan ini, tapi ketika mereka menyusut, bukan tentang mengurangi tekanan populasi di planet ini, tapi untuk mengurangi beban keluargamu sendiri. Karena ketika badan turun seribu kali lipat, di dunia mini dengan sepotong kue, bisa juga dimakan dalam waktu seminggu, 10 ribu dolar di dunia normal, di dunia mini jumlahnya 1 juta, itu berarti, semua orang yang terlibat dalam operasi ini, di dunia mini mereka semua adalah jutawan. Tidak hanya itu, berpartisipasi dalam operasi reduksi, tidak akan membahayakan tubuh manusia, Anda masih bisa hamil dan melahirkan di dunia mini. Menyaksikan operasi pengurangan ini, pasangan yang sangat bersemangat, mereka juga memutuskan untuk berpartisipasi dalam proyek tersebut. Tepat sebelum operasi, pertama, dokter akan mencukur seluruh rambut peserta, kemudian cabut setiap gigi satu per satu, karena operasi ini hanya membuat tubuh mengecil. Jika gigimu belum dicabut seluruhnya, giginya yang besar pasti akan menyebabkan kepalanya meledak. Setelah menyelesaikan semua ini, dokter akan mendorong peserta ke dalam gelombang mikro raksasa. Saat microwave dinyalakan, tubuh mereka perlahan akan mengecil. Terakhir, staff medis akan membantu mereka memasang kembali sejumlah kecil gigi. Ketika Paulus bangun, dia menjadi manusia seribu kali lebih kecil. Tetapi menemukan istrinya hilang, dia tidak tahu di mana istrinya berada sampai dia menerima panggilan telepon. Ternyata dokter tersebut sedang mencukur alis istrinya. Dia tiba-tiba merasa menyesal. Setelah mendengar ini, Paul langsung marah. Karena sebelum operasi kata staff medis, jenis operasi reduksi ini tidak dapat diubah. Setelah penyiskalaan, mereka tidak dapat kembali ke ukuran normal. Ini juga berarti bahwa Paulus akan melakukannya. Mungkin harus hidup sendirian di dunia mini. Baru kali ini sang pria menerima permohonan cerai dari istrinya. Tapi perjanjian perceraian ini, lebih besar dari rumahnya. Pria tersebut telah menjalani operasi pengecilan tubuh sebanyak seribu kali. Dan menjadi manusia mini. Dia sadar dia tidak bisa lagi memuaskan istrinya. Paul tidak punya pilihan selain mematuhi perjanjian tersebut. Tanda tangani nama Anda pada permohonan perceraian. Tapi ketika dia menanda tangani namanya, artinya separuh hartanya akan menjadi milik istrinya. Di bawah tekanan ekonomi, Paul harus bekerja keras. Namun dia segera menyadari bahwa tidak mudah berada di dunia mini. Karena hidup di dunia mini juga membutuhkan terus-menerus menghasilkan uang. Tidak punya uang berarti menjadi proletar. Dia tidak bisa mengerti, apa tujuan berpartisipasi dalam operasi ini? Tetapi karena operasi reduksi tidak dapat diubah. Tidak mungkin melalui operasi untuk kembali menjadi orang normal. Paul hanya bisa mencoba menerima dunia mini ini. Untuk meningkatkan semangat Anda, Paul dengan panik mendapat teman baru di dunia mini. Setelah diperkenalkan oleh seorang teman, dia mulai berkencan dengan wanita lain. Tiba-tiba terdengar suara gaduh dari tetangga di lantai atas. Langsung menyebabkan Paul mengumpat dengan keras. Kemudian tetangga tersebut segera turun ke bawah dan meminta maaf kepadanya. Tidak lama kemudian Paul menemukan masalah yang fatal. Itulah wanita yang baru ia temui yang suka makan bawang putih. Tetapi Paulus tidak dapat menanggungnya. Dia sangat marah hingga hanya bisa memeluk buket bunga itu. Pergi ke rumah tetangga untuk berpesta untuk menghilangkan stres. Di bawah rangsangan alkohol, Paul mulai menari. Malam itu dia merasa sangat bahagia. Namun saat-saat bahagia selalu berumur pendek. Ketika dia bangun, dia menemukan dia telah tidur di lantai sepanjang malam. Ketika dia membuka matanya, dia melihat. Para wanita pembersih masuk satu persatu dan mulai membersihkan. Sampai kita ngobrol sebentar, Paulus baru mengetahuinya. Ternyata tetangga di lantai atas punya bisnis di dunia nyata. Dia menjalani operasi reduksi, hanya untuk menyerahkan segalanya di dunia nyata. Menghabiskan sisa hidupnya di dunia mini. Pada saat ini, karena sebagai dokter Paul langsung mengetahuinya. Sepertinya ada yang salah dengan kaki gadis yang sedang melakukan pekerjaan pembersihan. Setelah mengetahui bahwa kaki gadis itu adalah kaki palsu. Paulus tidak punya pilihan lain. Saya menasihatinya untuk memperhatikan keselamatannya. Tiba-tiba di detik berikutnya, gadis itu memohon pada Paul untuk mengikutinya ke suatu tempat. Melihat gadis yang terlihat agak menyedihkan itu, Paul terpaksa setuju. Tapi yang tidak pernah dia duga adalah, tempat gadis itu membawanya ternyata adalah daerah kumuh. Paulus tidak pernah membayangkan hal itu. Di dunia mini juga ada orang-orang miskin. Untuk keluar dari kemiskinan, pria ini memilih menjalani operasi reduksi. Untuk mengecilkan tubuhnya seribu kali. Tapi setelah datang ke dunia mini, dia segera mengetahuinya, dunia mini sebenarnya tidak mudah. Karena di dunia mini juga terdapat daerah kumuh. Orang miskin di sini, mereka semua tinggal bersama di sebuah bangunan bobrok yang belum selesai. Dia bahkan melihatnya, di sudut tersembunyi, ada seorang lelaki tua yang tidak punya uang untuk berobat, menunggu kematian. Dia mengetahui bahwa setiap hari gadis itu datang ke sini untuk membantu orang tua. Semua pekerjaan dilakukan dengan bantuan sukarelawannya. Ada perasaan yang tak terlukiskan di hati Paul. Menatap gadis itu tanpa ragu-ragu. Membagikan makanan kepada orang lanjut usia yang kesepian. Paul pun merasakan kebaikan hati gadis penyandang disabilitas ini. Paul ingin menyumbangkan sesuatu sesuai kemampuannya. Karena menjadi seorang dokter, katanya kepada orang-orang tua di sana. Akan melakukan diagnosis gratis untuk mereka. Akhirnya keduanya kerap curhat satu sama lain. Menjadi teman dekat lawan jenis. Suatu hari Paulus bertemu lagi dengan tetangganya yang kaya. Tapi penampilannya menyerupai seorang pembersih. Melihat hal itu, tetangganya langsung mengejek Paul. Tapi karena kemanusiaan, jadi tetangga itu tetap memutuskan untuk membantunya. Karena tetangganya akan segera berangkat ke Norwegia untuk tinggal. Legenda mengatakan bahwa ini adalah tempat lahirnya operasi reduksi. Lingkungannya juga sangat bagus. Tetangga menginginkan keduanya, ikuti aku ke sana. Seperti yang diharapkan, ketika mereka tiba di Norwegia. Pemandangan di sini sangat indah. Tapi yang tidak mereka duga adalah, Tepat di perjalanan ke Norwegia ini. Mereka mengalami kejutan besar. Pria ini adalah dokter yang menemukan operasi reduksi. Ketika Paul bertanya kepada dokter. Mengapa meneliti teknologi ini? Kata dokter karena manusia merusak lingkungan dengan cara yang tidak bermoral. Kiamat akan datang. Untuk menghadapi krisis yang akan terjadi di bumi. Dia sengaja membangun tempat perlindungan bawah tanah di Norwegia. Ada banyak makanan di dalamnya. Memungkinkan manusia yang menyusut untuk bertahan hidup selama lebih dari ribuan tahun. Dokter kemudian mengajak Paul untuk bergabung dengan tim evakuasi. Akibatnya, gadis itu mengetahui kejadian ini. Menganggap Paul gila. Menyarankan dia untuk tenang. Tetapi Paulus tidak mendengarkan. Dia bertekad untuk mengikuti dokter ke tempat penampungan. Tapi itu mengejutkan. Padahal dia sudah berjalan berjam-jam menyusuri pelaminan. Tidak bisa berlindung juga. Baru setengah jalan dia menyadarinya. Begitu aku pergi, tidak akan pernah bisa kembali. Jadi di saat-saat terakhir dia buru-buru menutup pintu. Buru-buru kembali. Itu benar di dunia miniatur. Setidaknya dia masih memiliki gadis baik hati sebagai temannya. Tapi di shelter dia tidak mengenal siapapun. Akhir dari cerita. Ketika jalan menuju tempat penampungan ditutup. Paul dan temannya juga meninggalkan Norwegia. Kembali ke titik awal. Dan menjalani kehidupan yang indah dan bahagia. Jika saya memberi Anda 100 juta. Apakah Anda bersedia menjalani operasi pengurangan seperti itu? Terima kasih telah menonton videonya. Ingatlah untuk menonton video menarik lainnya. Ikuti terus Sulaiman LS. Untuk mendapatkan video selanjutnya.